Tapi katanya kalau dijadiin grup band mungkin gak cocok. Cocoknya jadi grup lawak katanya. Tapi lebih pas lawak sih. Tetap gak mau. Apa sih yang membuat kalian bisa nyamung gitu. Padahal kalian di kompetisi gitu. Sebenernya kita gak nyamung, kita terpaksa gitu. Di wanitamu ada bulan. Aku tau. Datang bulan. Ada banner. Audisi. Pengen ikut. Ya itu ngantri. Dan ngantrinya sama dia ternyata. Lo beneran sebelahan? Beneran. Jadi udah kenalan? Waktu itu gak saling tau. Kemarin cuma pengen taunya seberapa jauh suaranya. Paul tuh digemari. Bahkan di idol pun kemarin gak tau kalau ada babak elim, spekta, final. Itu gak tau. Ciket poh. Duduan lah. Terang bulan. Di mana-mana ada bulan. Di rumah sakit ada bulan. Apa? Mobil ambulan. Hey. Nyambung-nyambung. Di mana-mana ada bulan. Di mana-mana ada bulan. Apapun. Terang bulan. Lagi ya. Lagi-lagi. Bulan. Mana-mana ada bulan. Di kerjaan ya. Di kerjaan pun ada bulan. Uang bulanan. Asik. Lagi-lagi. Ada lagi. Di bulan. Hahaha. Di mana-mana ada bulan. Di luang. Di wanitamu ada bulan. Asik tau. Aku tau. Datang bulan. Yeay. Wow. Yeay. Ini sih yes ya. Iya, iya, iya. Kalau aku sih yes ya. Iya, iya, iya. Kalau aku sih yes. Kalau aku sih yes. Kerti gak? Mas Anang gak? Oh, baru gue mau bilang. Kalau dia kemarin di audisi dua-duanya bilang no ya. Untuk kalian berdua. Mas Anang bilang no. Mas Anang bilang no. Anang bilang no. Kedua-duanya. Wah, Mas Anang. Kamu gagal. Tapi akhirnya juara tiga dan juara empat. Halo, selamat datang. Selamat datang. Ini cowok-cowok yang lagi banyak digandrungi. Dan fansnya tuh banyak banget. Karena mereka adalah peserta-peserta yang lolos. Di Malaysia. Top 4. Idol sampai top 4. Bener. Makanya heboh. Minggu lalu kita udah sempat ngobrol sama pemenang satu dan kedua. Tapi ternyata pemenangnya perempuan-perempuan. Who runs the world girls. Gitu. Sorry, sorry, sorry. Apa-apa-apa. Tapi sekarang karena. Nah. Cowok-cowoknya ya. Comment-comment pada bilang. Next ya Paul dan Roni dong. Gitu. Jadi kita of course dengerin dan ngikutin. Dan seneng dong kita kedapetan jatahnya kalian juga. Untuk tampil. Ya kan. Kita yang makasih banyak juga udah. Asik. Makasih. Ya diterima makasih. Ya tapi kan udah beda dong. Kemarin kan karantina. Tiap minggu manggung. Ini kompetisi udah selesai. Rutinitasnya apa sekarang? Rutinitasnya sih sebenernya kita masih ini ya. Puji Tuhan ada beberapa off air juga. Udah? Udah. Padahal belum ada lagu loh. Iya. Terus nyanyian lagu siapa itu? Kita nyanyi gak sih? Ya kita sebenernya kalo kita off air nyanyi. Kucek kucek hore hore. Lagu orang ya. Masih lagu orang sih. Lagu-lagu yang sebenernya kita bawain kemarin di Idol. Oh gitu. Jadi lebih napak tilas ya. Bener. Jadi yang nonton tuh kayak. Eh aku liat nih. Mereka lagi bawain lagu ini. Kalo dari Paul. Lagu apa yang paling di request. Sama audience atau di nyanyi lagi. Yaitu Komang sih. Masa? Oke. Coba saya boleh request ya. Yang spontan. Komeng. Komeng. Itu Komeng. Kalo Paul sih. Paul ya kalo bulanya. Bebas aja sih. Kalo di Bali Pak Ul ya biasanya. Pak Ul. Kalo di rumah tuh Komeng. Karena aku nyoman. Oh i see. Kalo anak ketiga. Jadi dipanggil Mang. I see. Kalo Roni sendiri biasanya orang request. Kamu nyanyiin lagu yang mana lagi? Nyanyiin lagu Madu Tiga. Waktu itu pernah bawain lagu Madu Tiga di. Lagunya Ahmad Dhani. Iya. Kenapa? Ada pengalaman pribadi gitu. Wah. Engga sih sebenernya. Seneng aja ya. Seneng aja sama. Gitu. Aku pengen. Aku pengen nanya. Selama kompetisi itu. Menurut kalian. Tersulit dari kompetisi. Yang kalian kerjain tuh apa sih? Maksudnya yang di Idol lah. Mungkin ini sih. Apa namanya. Mengatasi. Kerutinitasan itu sih. Karena karantina. Karantina. Dan diulang-ulang juga kan. Ada rasa jenuh juga. Berapa lama sih kan nantinya? Kita hampir lima. Lima setengah bulan. Lama loh. Jauh dari keluarga. Boleh handphone gak? Akhir-akhirnya akhir-akhir. Iya. Di awal-awal dua bulan, tiga bulan pertama. Gak bisa. Itu memang gak bisa. Itu cuma sekali seminggu. Atau kalau memang. Detox ya. Bagus-bagus. Perlu kita karantina kayaknya. Kayaknya kamu perlu di karantina lu namanya. Oke. Kalau ngomongin kompetisi. Kalau Paul. Kadang. Kalau dapet lagu yang bener-bener jauh dari saat. Dapet lagu apa kamu yang sulit-sulit tuh? Apa ya. Mungkin kayak kemarin. Paul sempet dapet. Mungkin hari ini. Esok atau nanti. Yang lebih nanti wanita itu. Itu susah tuh kamu. Susah dia. Susah dia. Mih. Masa. Iya. Mih anak Bali banget. Kalau anak Bali ketemu begini ya. Tapi ini mau mundur dikit kali ya. Kita ngomongin sedikit sebelum kompetisi. Karena mungkin kalau yang memang nonton Idol banget. Mungkin udah tahu cerita kalian banget. Cuma kan mungkin temen setia ada yang gak ngikutin jurninya dari awal. Nah ini background mereka tuh unik-unik nih. Yang ini dari Bali. Si Paul dari Bali. Dan tadinya atlet ya. Pemain bola profesional gitu. Terus tiba-tiba masuk nyobain Indonesian Idol. Jadi ini pertama kali kamu ikut kompetisi. Untuk Idol. Ini pertama kali aku ikut. Untuk nyanyi maksudnya. Ajang kompetisi. Sebelumnya SD pernah. Cuma ya paling antar kelas. Paling kelas. Oh tapi nyanyi juga kompetisinya. Nyanyinya ya. Nyanyi lagu-lagu daerah gitu aja sih. Oh. Tahu ini gak? Hmm. Apa tuh? Apa tuh? Putri Cening Ayu. Itu lagu gue tuh. Nijang Cening Jumat. Meme luas malu. Apa dia bingung. Apa kan membelanja. Apa ngadu daram nasi. Heee. Lagi banget. Lagu daerah kali ya. Oh. Jadi kalau di depan kelas. Terus nyanyi lagu daerah. Biasanya lagunya itu. Apa lagi? Apa lagi? Yang paling terkenal itu Putri Cening Ayu. Sama satu lagi. Kok aku lupa ya. Bungong Jumat. Bukan. Eh ada itu satu. Bukan ya. Nah. Ada banyak-banyak sih. Kidong Kasmaran tuh. Tapi dari dulu nyanyi depan kelas udah merdu. Tau. Tau. Tau kan. Tau lah. Tapi kalau nyanyi depan kelas. Kamu udah juara. Udah merdu gitu. Orang udah tau nih. Pernah ada pejuara. Oh pernah ada pejuara. Mukanya ada merdu. Jadi memang bakat nyanyi udah ketauan dari dulu ya. Iya. Oh oke. Terus yang nge-push kamu untuk. Ayo coba Indonesian Idol tuh siapa? Gak ada. Oh gak ada. Gak ada. Kebetulan Paul di Jakarta kemarin. Karena tuh waktu itu kan Liga di stop kan. Karena peristiwa. Ya gitu. Oh kamu memang waktu itu di Liga apa? Aku kemarin main di Medan. Oh di Medan. Berarti Liga 3 ya? Liga 2. Eh Liga 2. Cuma sebelum itu pernah di Baritu juga. Di Liga 1. Oke. Sama di Kalteng. Oke. Waktu itu kejadian ya. Tapi kakak waktu itu wis sudah di Jakarta. Oh. Terus tiba-tiba nongol di explore Instagram. Ada banner. Audisi. Audisi. Pengen ikut. Iya itu ngantri. Dan ngantri ini sama dia ternyata. Oh beneran sebelahan? Beneran. Jadi udah kenalan? Waktu itu gak saling tau. Enggak. Jadi cuma sebelahan diem-dieman gitu. Ini kompetisi ya. Aku akan. Enggak. Sebenernya iya sih. Enggak. Kalau aku enggak ya. Tapi ingat. Kamu bener-bener ingat. Oh ternyata dia sebelah apa? Ada yang ngingetin. Dari video gitu. Waktu itu dia lagi ngerekam. Iya aku ngerekam kayak suasana di. Di apa namanya? Di audisi. Hai guys. Aku lagi audisi. Bukan. Sekitaran aja. Biar ada footage-nya. Oh gitu. Ternyata ada mukanya dia. Tertangkap. Ternyata sebelahan. Tapi belum kenalan. Belum kenal. Oke. Jadi memang kayaknya algoritma kamu adalah keluar nih. Banner audisi. Akhirnya terpanggil lah ya. Bener. Kalau Ronnie sendiri ceritanya apa? Karena sebelumnya kamu kan udah bikin grup cilik ya. Iya. Grup cilik. Grup cilik. Grup cilik. Apa namanya? Golan. Golan Junior. Golan Junior. Bener. Album Batak ya katanya. Itu lucu sih. Mau nyanyi lagu Batak tadi udah nyanyi lagu balik. Oh boleh. Boleh coba. Boleh coba. Coba lagu Batak apa ya. Coba lagu anak-anak ya. Kenapa bisa Golan? Ya karena Golan. Kenapa Golan? Karena aku kan marga Nenggolan. 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 Jadi diambilah golannya itu. Golan Junior. Jadi semuanya marganya sama. Warga li. Marga. Iya. Makanya berempat tuh. Nenggolan semua. Nenggolan semua. Bersaudara semua. Basaudara. 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 Ada berapa album itu? Kok kayak gitu ngomongnya kan? Kan aktris ya? Iya. Kan kita mengikuti. Kalau dari Medan kita ikuti Medan. Kalau Batak kalau dari Bali. Bisa juga kita ngomong lagi. Kalau kami pun ini ya. Ada dua. Kayaknya sih gitu lah. Tapi saya mau tanya ya. Ini pertanyaan serius ya. Kenapa semua orang-orang Batak itu Medan tuh suaranya jamin. Bagus-bagus semua itu. Gak tau mungkin karena dari. Mantap kali itu. Kampung ya kita sering teriak-teriak. Jadi pada saat teriak itu. Sampai sol gitu. Sampai do. Dari nada tangga itu hit semua ya. Iya. Karena kan katanya. Orang-orang kampung kan rumahnya berjauhan. Jadi. Jadi kalau mau manggil orang. OY! Gitu. Teriak. Apa sampai sana. Jadi powernya. Powernya kencang. Kencang. Tapi bagaimana bisa merdu itu kalau. Hei! Gak. Manggila sambil nyanyi. Manggila sambil nyanyi. Gak tau mungkin udah. Salud. Jadi si Golan Junior. Adalah saudara-saudara. Bas-saudara. Jadi grup. Yang bikin pasti om dan tante. Atau kamu sendiri bikin. Papaku. Papak kamu. Sama. Terus sempet bikin album. Ya. Albumnya banyak. Ada dua album sih. Wih di. Itu tayangnya dimana itu dulu. Di. 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 Kaset. Kaset. Waktu itu om tau berapa sih. Kak. Umur bapa? Kamu masih muda banget ya. Itu aku. CD-CD. Masih ada. CD masih ada. Atau MP3. MP3. Enggak. CD. VCD. Oh VCD. VCD. Jadi ada videonya gitu. Ada videonya. Ada videonya. Itu bisa dilihat dimana itu. Yang ini videonya ada ini. Di Youtube juga ada di Youtube. Oh di Youtube. Tuh. Parang ditampilkan ya tim ya. Jadi ini kita pengen liat. Roni Cilik seperti apa. Coba dong lagunya. Itu berarti lagu ciptaan. Ada. Tapi lagu anak-anak. Ya. Lagu untuk anak-anak. Coba dong. Sedikit kasih kita ingat. Boleh gitar dong. Oh gitar boleh. Oh boleh. Emang kalau penyanyi itu enak. Gitar boleh. Langsung. Tentang ibu sih. Tentang orang tua. Gitar. Tentang orasimu. Oh itu berarti pake bahasa ini ya Tapi bentar 2013 kamu umur 12 tahun Suaranya udah pecah Belum Jadi suaranya imut-imut gitu dulu Kayaknya kalo merdu Emang dari dulu merdu ya Tapi yang aku penasaran nih Salma katanya kayak Salma Yang ikutan kompetisi Sampe 3 kali Itu kamu memang orangnya pantang menyerah ya Iya Karena dari dulu kan selalu sama orang tua Dipush Untuk sekali gagal Coba lagi Akhirnya yang ketiga ini berhasil Ketiga berhasil jadi top 3 Top 3 ketiga Pas ya Ada gak kompetis yang kamu kejar pengen ikut Belum kesampean Apa ini udah ajang paling tinggi Gapannya sih di idol sih Gapannya asik Tapi idol Indonesia Kan kemarin udah kayak putri Ariani ya putri di America's Got Talent Dan bisa Membuat semua juri terpukal Siapa tau kalo kamu kesitu Bisa juga Iya mungkin Kan dunia kan audiensnya gitu Gak pernah tau ya Gak pernah tau sih Tapi ada gak kepikiran untuk ya Kepikiran kesitu Belum 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 ya Tapi pasti bisa Mungkin aja Ada selalu ada Ini suaranya bagus Iya Ini kalo waktu Paul Aku kan liat video audisinya itu Kamu awalnya malu-malu ya Iya kan Karena mungkin memang belum pernah ikut kompetisi nyanyi Gak pernah Kamu waktu itu mikirnya gimana sih Kan gak pernah ada pengalaman kompetisi nyanyi Tapi yaudah gue harus maju Itu Kan dia soalnya atlet ya Mungkin sama ada Ada persamaannya gak sih Perjuangan menjadi atlet Sama mencoba maniti menjadi penyanyi Kalo sama-sama disiplin sih harusnya Sama pintar-pintar Menjaga kesehatan Kalo di musik mungkin suara Kalo olahraga kemarin ya Fisiknya Di rumah kamu latihan nyanyi dulu Sebelum tampil Cuma kalo nyanyi-nyanyi Biasanya Kebetulan aja Gak nyanyi tuh gak pernah aku latihan Atau apapun Gak pernah aku tangles gitu Gak 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 Semuanya Kalo udah bakat anaknya Iya Kemarin cuma pengen taunya Seberapa jauh Suaranya Paul tuh Digemari Dihargain Itu aja sih Gak pernah naruh ekspetasi Bahkan di idol pun kemarin Gak tau kalo ada babak elim Spekta final Itu gak tau Gak tau Jadi sama sekali Kules aja tiba-tiba Jalanin aja Dan ternyata sampai masuk Empat besar Empat besar tuh perasaan kamu gimana Pasti seneng lah ya Iya Lebih dari cukup sih Itu menjadi ini kamu gak Waktu kamu ikutan kompetisi Kamu set goal kamu gak Gak pernah Jadi bener-bener ngalir aja Ngalir aja Dari ngantri pun ngalir Ikutin aja prosesnya Jadi bener-bener kayak Oh yaudah Tidak ada yang terlalu Dapet-dapet Enggak juga Pertama saya coba gitu Tapi ada aliran musik gak sih Yang kamu memang Kan mungkin kalo di idol tuh Banyak pop ya Lebih ke pop Sebetulnya kamu sendiri Kalo kamu buat Album kamu sendiri Alirannya apa Genre-nya Kan Paul Kan ikut aliran Kalo sekarang ikut Ya kalo pasarnya kayak gimana Mungkin indie atau folk Indie atau folk Kalo kamu Kalo kamu Misalkan boleh bermimpi Saya bikin album Saya pengennya Genre-nya kayak gini nih Gitu Lebih ke The Real Paul Siapa? The Real Lebih ke blues sih Blues? Ya lagu blues Banyak gitari Ya lagu blues Karena di Bali juga Kalo ke Ya Kepap-pap gitu Itu sukanya gitu Siapa favorit kamu? Kalo blues Stevie Wonder Blues Jazz Eric Clapton Tapi kalo idola Idola Prince Idola Prince Gemes banget ya Kamu masih muda Tapi senangnya yang Maksudnya musisi-musisi Yang nyaman dulu ya Old school lah gitu Dia juga gitu ya Oh gitu Favorit kamu siapa? Pidak rock Kalo aku kan lebih ke pop rock Lebih ke pop rock Kayak Steven Tyler Gitu-gitu Erosmith Iya Erosmith Oh pantesan Tereak-tereaknya gitu ya Ada gitu gimana? Ada 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 Memang keliatan dari suara ya Kayaknya ya Kamu kan kalo dari suaranya kenceng Apa Kekuatan itu dari rocknya ya Iya Udah dari kecil itu Makanya yang dilatih Supanya itu Ya makanya tetangga Jauh-jauhan ya Jauh-jauhan Ternyata itu udah Latihan pokal dari kecil ya Karena kita emang Masalah juga Omba tetangga sih Jangan dong Tapi yang paling sebenernya yang paling menarik perhatian ini di kompetisi Idol ini tuh ada kubu-kubuan nih Iya Kalo tetangga kamu Agak jauh-jauhan Kalo yang ini Jauh-jauhan gak juga nih Sama Paul Moon and Realm Paul Moon Realm Paul Moon Realm Itu fanbase ya Iya Kenapa siapa yang kasih nama Paul Moon Paul Moon Kata mama dulu Paul tuh lahir di bulan Purnama Kok sama sih Kan nama aku Luna Oh iya-iya bener Oh iya bener Iya kalo mama gitu Jadi Yaudah Paul Moon aja Full Moon Tapi itu nama Nama asli kamu Enggak Oh karena kamu lahirnya di itu Jadi mama kamu Mengidekan fanbase-nya itu Paul Moon Jadi fanbase-nya dimana sendiri Bukan fans kamu yang Mengkriat nama Paul Moon Realm Enggak Cuma ada juga Dari fans juga yang ikut serta Mau manajin Terus sedekat apa kamu dengan Udah komunikasi gak sama fanbase Iya Dekat dong Meet and greet Meet and greet Oh iya gemes banget Jadi lebih sering ke Ya biar get temen aja Yang paling fans garis keras Wah hysterical tuh ada dari mana Mama sih Oh mama tau Oh iya Cuma kalo kamu meet and greet Kan pasti ketawa nih Mana sih Kamu di Jakarta doang Sama rata sih semua Oh semuanya sama Apa Foto nungka Gila ya Nah kalo Roni nih lucu nih Namanya We are one Itu apa artinya Dan siapa yang Kemap sama We are one Lucu Temen-temen semua Awalnya dari Kumpulan gereja gitu kan Yang membangun Jadi waktu kamu Ikutan kompetisi Langsung itu We are one Gitu 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 Oh gak Kita ada Dia tuh mereka ngasih list nama-nama Dan yaudah Aku kasih mereka Pilih Sukanya mana Pilihannya apa aja tadi tuh Tadinya tuh ada We are one Rocky 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 lucu juga ya Kenapa Rocky Rocker masa kini Asik Yes Rocky We are one Rocky Rainbow Rainbow Kenapa Rocky Rainbow Rocky Rainbow Rocky Rainbow Masihnya gimana tuh Film Rambo Film Rambo Film Rambo Film Rocky Film Rambo Bentar film Rocky Anda Pemerannya sama Pemerannya sama Pasti tersebut Maaf ya Aku juga bercanda Tertul Udah jadi pilihannya itu Jadi musyawarah Mufakat ya Di polling gitu ya Pas polling itu SMS terbanyak tuh Di we are one Di we are one Akhirnya Ini Lucia Fanbase ada namanya Masing-masing Tapi juga yang Kemaren yang sempet Apa Yang berempat top 4 Kan Panaroma Pencetus awal Panaroma Itu siapa Masih inget gak Atau fans itu Itu dari Publik ya Dari yang nonton aja ya Wah ini kayaknya Panaroma nih Salma Nabila Roni Eh sorry Paul Paul Nabila Roni Salma Oh Panaroma Terus tapi katanya Kalau dijadiin grup band Mungkin gak cocok Katanya Cocoknya jadi grup lawak katanya Bener gak Kayaknya sih bener Bener sih Harusnya bener sih Gitu ya Lebih sering Karena mungkin sama-sama Seprekuensi Berempatnya Jadi jokesnya masuk Kemana aja Tapi kalian deket setelah top 4 Atau sebelumnya udah deket Pas masih ada 20 orang 12 orang Udah ya kali ya Iya sebelum top 4 Kita emang udah Deket juga sih Iya maksudnya Karena karena memang Waktu di karantina itu Emang udah paling Nyambung Berempat Karena juga kita kan Ada sesi duetnya Oke Yang itu sebelum top 4 Top 8 Kalau gak salah Duet sama mereka Iya Kayak gitu Tapi udah dari Top 20 Jadi kalian kalau Karantina gitu Digabungin di satu rumah Kita kemarin di apartemen Oh jadi beda-beda kamar Tapi ada hall yang Kalian bareng-bareng Bisa ketemu gitu Ada 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 Jadi disitu bisa ketemu Ngobrol Makanya ketahuan bahwa Sefrekuensi itu Sebenarnya udah lama Cuma lucunya Kan kalian juga main musik Main alat musik ya Jadi band Atau Atau Kayak semuanya nyanyi Gitu Tapi lebih pas Lawak sih Tetap gak mau Tetap lawak aja Bener ya Lawak aja Lawak yang bisa nyanyi Karakter berempat Beda-beda semua Jadi agak susah Digabungin gitu Ya gak untuk kemungkinan Kalau bisa Kerjasama berempat Itu menampilkan Memujudkan karya yang Baru Kan deh itu tuh Siapa tuh yang idol Yang sebelumnya Oh kok siapa sih Siapa Ziva Tiara Sama Leodra Walaupun sebenarnya Mereka karirnya Sendiri-sendiri Tapi di satu lagu tuh Nikawinin gitu Mungkin aja Nah itu mungkin ada satu single Yang bisa berempat Terus malah jadi meledak Terus jadi seru Mungkin aja sih Tapi yang aku notice ya Finalis-finalisnya tuh Semua suaranya Beda-beda ya Ada khasnya ya Cuma kamu kalau denger Yang lain nyanyi Ngerasa kayak Aduh kok dia bagus banget Suaranya ya Aduh gue kayak gak mungkin Menang pernah ada rasa Kayak gitu Terintimidasi gitu loh Justru di season ini tuh Bukan di season ini Maksudnya Ya Mungkin di season Sebelumnya Kita gak tau juga Tapi kalau untuk kita Di season ini sih Kita gak pernah menganggap Itu jadi lawan kita Sebenarnya Gak pernah ada Terintimidasi Gak pernah ada gap gitu Gak pernah Malah gitu Bercanda Maksudnya mendukung gitu Maksudnya kalau Apa namanya Lu kurang ini nih Kurang ini nih Gitu Oh jadi saling ini Saling support aja Saling support Terus Malah kesalahan-kesalahannya Dijadikan Kayaknya lu tadi disini Lu benernya disini deh Kalo gitu Saling apa ya Semuanya Mengkoreksi Dengan tanpa Menjatuhkan lah ya Dan memberikan Apa Semangat gitu Wow Dari semua finalis Kalian paling deket Sama siapa ada gak Yang waktu di eliminasi Kalian kayak Ya Tuh Temen baik gue tuh Udah keluar Ada gak yang kayak Atau memang kalian Emang dari awal Udah deket Kemarin kalo dia keluar duluan Sedih Tapi emang kalian Sedeket itu sebelum Tau bakal jadi top 4 Bareng mulu Dari awal Mulai deketnya deh Pertama ngobrol Pas habis Gini ya Elim Elim 1 Elim 1 tuh Yang sehabis Dapet golden ticket Oh oke Oh itu awal banget dong Awal banget Udah ngobrol dong Berarti habar juga Dua-duanya survive terus Sampai top 4 ya Iya Dan kita Apa namanya Satu unit Apartemennya Di apartemen Sudah rumetan jadinya Jadi live Sampai Dia top 3 Oh berarti Emang ini ya Besti ya Apa sih yang membuat Kalian bisa nyambung gitu Padahal kalian di kompetisi Sebenernya kita gak nyambung Kita terpaksa Tadi Tadi katanya gak ada ini Maksa Jadi sebenernya selama ini Kamu pendam ya Enggak lah Maksudnya Apa ya Kita Mungkin karena Ini ya Bercandaannya juga Terus kita Kayak survive aja gitu Kayak dibikin-bikin gitu Kalian Ya bener Kalau ngobrol juga Ada aja gitu Yang aneh keluar Tapi Tadi yang ngira Dia tuh memang pendiem Karena dia memang pendiem Di pojok Sendirian Anda juga seperti itu Kalian berdua itu introvert ya Atau enggak Sebetulnya Atau pura-pura aja Di awal Karena Karena takut Oh gue diem aja Kalau orangnya gak bisa mendahului percakapan Gak tahu caranya aja Ya bisa bahasa-basi Bahasa-basi duluan gak bisa Tapi kalau udah dimulai Kalau udah masuk obrolannya Ya jadi Gini sih Oh Ronny gimana introvert juga Aku kurang lebih tinggal sama sama dia Oh gitu Apa yang Kamu suka Ronny Tentang Popol Tentang Ronny Apa sih yang kalian suka Dari karakter masing-masing Yang single membuat kalian tuh Jadi kayak Oh kayaknya nyamu Siapa yang pertama kali Bikin ketawa biasanya Yang lawak dulu ya Salma sih Salma ya Salma tuh lucu ya Bukan lucu sih Aneh Kira-kira yang Pengen duet-duet Romantis Rock gitu Siapa tuh Rockmantis Rockmantis Ya Leondra Leondra ya Kemarin Kan Nabila menerawati itu Ada gak sih Naksiran-naksiran kalian Dia profesional aja Makan apa Rasa gak bisa dibohongin Asik Setelah melewati kompetisi ini Dan setelah selesai Kalian bener-bener pengen Jadi penyanyi gak Dan ada di industri ini Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Terima kasih telah minta Tern